Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya yang akan mengulas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Nampaknya pada episode kali ini kita semua bakal bikin kesalah dengan adanya ular Sintia yang memang sangat begitu kesal sekali ya guys Tentu mungkin kali ini Arya pun sudah dibuat kesal dan pada saat itu memang Arya sakti bersama kawan-kawan yang lainnya Sempat ingin menggerebek markas si Ben Kusnadi guys Disitu Arya pun tak tinggal diam dan ia pun membawa seorang polisi yang pada akhirnya ingin menampak Ruben Kusnadi Di dalam sebuah kasus ini mungkin Ruben Kusnadi adalah seorang penculik yang telah menculik Starla Namun kali ini Sintia berusaha mencoba untuk meluluskan jalan Pak Ben Dan dimana nantinya Sintia pun disini ingin segera secepatnya agar supaya Pak Ben dan Starla pun menikah Lantas entah apa pemikiran dari Sintia ini sehingga ia harus mengorbankan seorang anaknya Dimana ia pun terlibat pada saat itu dalam suatu keegoisan ketika ia mendapatkan sebuah cinta dari Fondi Fondi yang sangat begitu terpaksa ketika ia mengetahui kalau dirinya akan segera diancam oleh Pak Ben Dimana Fondi disini memang sengaja untuk menghajar si Arya Gas dan ia pun sempat dihajar di sebuah lantar piran helikopter Yang memang nampaknya Starla pun akan segera berangkat memakai helikopter Mungkin kita semua bakalan dibikin tegang lagi karena nampaknya si Ben Kusnadi ini akan membawa Starla itu melalui jalan udara guys Wow mantep banget seperti orang-orang di barat sana Dan singkat cerita juga Sintia yang sangat begitu kesal terhadap Arya dimana ia pun tidak akan pernah sedikitpun untuk bisa bertemu Arya dan Starla Namun sebelum lanjut juga seperti biasa guys bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Dan cinta selah cinta Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta selah cinta kedepannya semakin menarik lagi guys Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan tak lupa pula seperti biasa saya pun akan mengabseni dari kota mana saja kah para penggemar, para pecinta dan para pen setia cinta selah cinta Silahkan tulis nama dan ada kalian di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini mudah-mudahan sinetron ini mendapatkan rating yang paling tertinggi dan paling teratas Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui Dimana Starla pun saat itu telah disekap oleh si Ruben Kusnadi Yang nampaknya Ruben Kusnadi pun mungkin kali ini bisa saja batal pernikahannya Namun ia pun memang dengan sangat rasa egoisnya dan ia pun tidak akan pernah bisa menghalangi orang-orang yang selama ini telah menghalangi pernikahannya bersama Starla Disitu Starla pun berusaha mencoba untuk pergi alias kabur dari sebuah sekapan Ruben Kusnadi Namun nampaknya Starla sendiri sangat begitu susah guys untuk keluar dari genggaman si Ruben Kusnadi Dimana pada saat itu Starla pun meminta kepada Ruben Kusnadi agar supaya ia meminta satu Unjukkan lagi dimana ia pun akan segera menghadirkan Arya agar supaya pernikahan ini berjalan dengan lancar Namun nampaknya mungkin disini Ruben Kusnadi pun sudah mengetahui rencana ataupun niat dari Starla Dan pada akhirnya dimana Ruben Kusnadi pun memberikan sebuah pepatah apabila seorang maling akan memasuki rumahnya Tentu maling tersebut akan mengambil berlian yang sangat begitu berharga bagi Ruben Kusnadi Dan hal itulah yang tidak akan pernah terjadi untuk Ruben Kusnadi Membiarkan sosok maling Arya untuk bisa hadir di dalam sebuah acara pernikahannya Karena mungkin ia pun tidak akan mau lagi terulang kembali pembatalan acara pernikahannya Yang dimana di episode kemarin seperti yang sudah kita ketahui kalau Ruben Kusnadi telah menghamili si Rina guys Disitu Rina yang sempat saja membongkar sebuah identitas ataupun kedok dari Ruben Kusnadi Yang pada akhirnya rencana Ruben Kusnadi pun berantakan alias kacau Tak hanya itu juga guys disimana disini juga ada penghalang si bengung Sintia Yang memang nampaknya kali ini dininya tidak akan pernah membiarkan si Arya kembali ke dalam pelukan Starla Dimana si Sintia ini malah sangat mendukung Ruben Kusnadi menikah dengan Starla Entah ada apa dengan jalan pikiran ataupun otak kiri dari Sintia ini guys Dimana ia pun malah menjurmuskan anaknya untuk bisa menikahi dengan Ruben Kusnadi alias Mafia Besar Yang dimana nantinya Starla pun akan sangat menyesal ketika mengetahui hal seperti ini Dan Starla pun mungkin disini sudah mempunyai taktik ataupun jebakan yang sangat begitu jitu Dimana Arya, Sakti, Edo begitu juga dengan yang lainnya guys Dimana mereka pun sudah mulai merencanakan sesuatu agar supaya bisa merangkap keberadaan mereka bertiga Yang nampaknya kali ini Starla pun akan segera diselamatkan oleh Arya Dan sepertinya Arya pun sudah mengetahui tempat tujuan Dimana nantinya akan segera diselenggarakan pernikahan yang sangat begitu memang oleh Ruben Kusnadi Pak polisi pun disini malah bingung sekali ya guys Ketika mendengar penjelasan dari Arya begitu juga dengan Sintia Yang nampaknya mereka pun adu mulut satu sama lain Dan disinilah dimana si Ruben Kusnadi pun sangat begitu leluasa untuk supaya bisa menguasai Starla Yang pada akhirnya disini Sintia pun akan segera kena gaplok nih guys oleh si Arya Karena Arya pun sudah mulai terpancing emosinya melihat kelakuan dari Sintia yang telah mempitnah dirinya Lantas ada apakah yang akan dilakukan oleh Arya kedepannya Karena nampaknya Arya pun sangat sudah begitu kesal Dan habis sudah kesabaran Arya untuk bisa menguasai si Sintia ini guys Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton!